Fahmi Hussaini mengaku sudah dekat dengan seorang wanita asal Malaysia, namun kini mantan Bupati Purwagata Deddy Mulyadi mencodohkan Fahmi dengan seorang driver ojek online bernama TND. Lantas inilah profil dan tampang TND yang disebut membuat Fahmi salting saat mereka dipertemukan. Momen pertemuan keduanya pun diunggah oleh channel Youtube Deddy Mulyadi pada Sabtu 15 Juli 2023. Dalam pertemuan itu, Deddy menanyakan kepada Fahmi siapa yang menurutnya lebih cantik diantara TND atau mantan istrinya. Diketahui, Fahmi ditinggal Anggi Anggareni yang kabur memilih sang mantan sehari setelah pernikahan mereka. Kemudian sembari tersipu malu, Fahmi mengaku lebih cantik TND dibanding Anggi. Mendengar jawaban tersebut, Deddy pun memberikan nasihat kepada Fahmi agar tidak memikirkan mantan istrinya. Sementara TND sendiri merupakan driver ojek online yang sempat viral, ND viral lantaran ia terpaksa menceraikan mantan suaminya yang keluar masuk penjara 4 kali akibat kasus narkoba. Selesai bercerai, ND harus bekerja sebagai driver ojol demi memenuhi kebutuhan anaknya. Kepada Deddy Mulyadi, ND mengaku mendapat penghasilan hanya Rp20.000 hingga Rp50.000 dalam satu hari. TND dan sang anak terpaksa harus tinggal di sebuah kontrakan yang ada di Jalan Peringi, Purwagarta. Sementara diketahui sebelumnya, Fahmi mengaku kepada Deddy Mulyadi bahwa dirinya sedang dekat dengan wanita asal Malaysia. Kedekatan itu bermula saat Fahmi kerap mendapatkan sejumlah pesan dukungan dari beberapa wanita melalui DM Instagramnya, termasuk wanita asal Malaysia yang akhirnya mereka saling bertukar pesan curhat. Meski begitu, ia masih enggan memberitahu siapa sosok wanita tersebut. Namun, Fahmi mengungkapkan jika wanita asal Malaysia itu kini berstatus janda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.